Intro Dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan kompolisian serta stakeholder lainnya, ratusan surat suara Pilkada Selentak tahun 2024 tiba di gedung logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surat suara tersebut tiba pada selasa sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Mohamad Ruhm mengatakan bahwa surat suara yang tiba di gedung logistik KPU terdiri dari surat suara Pilkub yang berjumlah 122 karton, sedangkan Pilkub berjumlah 123 karton. Dirinya juga menambahkan bahwa surat suara tersebut telah tiba pada Senin Malam di Provinsi Jambi. Pendistribusian surat suara yang menggunakan satu unit truk ini dibagi menjadi empat kabupaten kota, yakni kota Jambi, Mohamad Ruhm, Tanjung Jabung Barat, serta Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU menegaskan nantinya surat suara akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa ada kekurangan atau kerusakan terhadap surat suara tersebut. Selain itu, surat suara canang yang dipersiapkan 2,5 persen. Untuk surat suara, jadi kita disini kan ada surat suara untuk kebendur dan surat suara untuk kebendur. Surat suara untuk kebendur itu semuanya 172 kota, sedangkan untuk bupati itu 172 kota. Sebenarnya 122 kota, 212 kota, jadi 122 kota. Di sebesi surat suara, alhamdulillah posisinya tadi itu sudah diproglisi malam tadi. Sebenarnya malam tadi posisi mobil dari perusahaan dan perinah itu sudah malam tadi sudah sampai diproglisi. Pertama, kita sudah bergerak distribusi dengan logistik. Hanya saja kita kan ada 4 kabupaten. Jadi termasuk Taju Jambu Barat, kita pertama tadi turunnya di Kota Jandi, Muara Jandi, Taju Jambu Barat dan akhir di Taju Jambu Jambu. Alhamdulillah kalau dari jumlah kota, kita sekarang juga masih dalam proses ya, kita masih dalam proses. Kita juga nanti akan menghitung juga tadi kan, begitu juga nanti dengan lembaran juga nanti kita setelah kita sorti, nanti kita bertahun nanti apa kita akan kurangkan banyak usaha. Sementara itu, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanjung Jambu Barat, Nur Hadi Prabowo mengatakan, Dari pengawasan Bawaslu sendiri, surat suara yang tiba di udang logistik telah sesuai aturan, terkhusus dalam tahapan pilkada. Sebab sejumlah tahapan Bawaslu hadir dalam melakukan pengawasan secara melekat, sehingga terciptanya pilkada yang sejuk, aman, dan kondusif, terkhusus di Kabupaten Tanjung Jambu Barat. Kalau untuk pengawasan hari ini, Alhamdulillah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi tadi kita mulai penyebutkan dari udang logistik yang ada di Kabupaten Morajabi, kemudian terus bergeser sampai tadi serah terimanya di Kabupaten Morajabi, dan sampai pengawalan kita sampai di sini sudah selesai. Sebenarnya semuanya sesuai dengan prosedur, termasuk juga dari pengawalan dan teman-teman kepolisian, akhirnya pengawalan kita cukup lengkap hari ini. Berkait tentang logistik ini memang kita terus melakukan pengawasan melekat, mulai dari kemarin, mulai dari proses cetak, sampai dengan hari ini kita lakukan pengawasan secara melekat.